Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi di pertemuan 4. Pada kesempatan ini, pada pertemuan keempat ini, kita akan membahas tentang perancangan komponen utama dari komponen. Baik, kita masuk dulu ke pengertian. Bahwa kompa ini adalah suatu alat yang berguna, yang berfungsi untuk memindahkan fluida dari suatu tempat ke tempat lain. Dengan prinsip perbedaan tekanan antara sisi masuk seksen dan sisi keluar adalah discar. Jadi perbedaan tekanan antara sisi seksen dan sisi discar. Kemudian, yang akan kita bahas di sini adalah tempat ada kapasitas. Discar pressure, menghitung head pompa, putaran spesifik, menentukan jenis impeller, daya pompa, diameter poros, dan dimensi-dimensi yang lain. Di sini, kita akan coba mendesain sebuah pompa untuk distribusi. Crude oil seperti bagan ini, seperti gambar ini. Bahwa dia akan dibagi menjadi 5 seksen, 1A, A, B, C, D, D, E, F, E2, dengan diameter masing-masing 10, 8, 6, 8, 8. Jadi, untuk mendesain sebuah pompa, kita harus butuh berapa head yang akan kita gunakan, head pompa tersebut untuk melayani sistem ini. Kemudian, tidak terlepas dari itu, kita harus menghitung namanya mayor loasis dan minor loasis, yaitu kerugian minor dan kerugian mayor pada sistem ini. Di mana kerugian mayor dan minor ini, sudah kita pelajari di mekanika kuida, maka mungkin penjelasan tentang perhitungan mayor minor ini tidak begitu detail, namun tetap disampaikan. Baik, masih terus bagian. Nah, pada sistem ini, itu pada bagian seksen dibagi menjadi 2, itu adalah 1A dan AB. 1A ini, itu dia panjang adalah 15,6 meter, kemudian AB panjang adalah 2,4 meter. Inilah bagian daripada seksen. Jadi, kita akan nantikan menghitung minor loasis dan minor loasisnya pada sistem ini. Secara umum, bahwa head pompa itu bisa kita hitung dengan perbedaan tekanan P2 dengan P1. Pergama ditambah dengan P2 dikurang P1, dikuadratkan masing-masing pekuargi ditambah dengan P2 dikurang P1, ditambah dengan loasis. Losisnya di sigma HL di sini adalah minor loasis dan minor loasis yang terjadi pada sistem itu sendiri. Jadi, kita harus menghitung dulu berapa head pompa dan berapa loasis yang terjadi di situ. Sekarang kita lanjut. Sekarang kita langsung saja menghitung minor loasis. di mana kita akan menghitung minor loasis pada pipa seksen 1 ke A atau 1 A dengan diameter 0,25 meter dengan panjang 15,6 meter. Berapa minor loasis yang terjadi di situ. Pertama, kita harus menghitung dulu kecepatan. Kecepatan aliran dari pipa yang mengaliri sepanjang pipa 1 A. Dan kecepatannya itu bisa dihitung dengan P sama dengan P per A. Di mana debit yang akan kita desain itu untuk debit 0,0,26 meter per second. Sehingga kecepatan bisa dihitung bahwa P per A, P-nya ini A-nya adalah P per 4 kali D kuadrat. D-nya adalah diameter pipa di seksen 1 A. Sehingga didapatlah kecepatan aliran-nya adalah 0,543 meter per second. Untuk P ini dihitung adalah untuk menghitung Rhinol number. Atau bilangan Rhinol. Bilangan Rhinol itu dihitung dengan rapat masa peludah yang kita aliri dikali dengan kecepatan, dikali dengan diameter dibagi tersebut-sebut dinamik. Nah, rapat masa peludah yang mengalir di situ katanya adalah Crude Oil dengan SG adalah 0,797. Sehingga Rhinolnya bisa kita hitung adalah 0,797 dikali dengan rapat masa air. Ini dia rapat masa air. Dikali dengan kecepatan. Ini kecepatan. Itu dengan kecepatan. Dikali dengan diameternya. Ini diameternya. Dibagi dengan perspektifan dinamik. Sehingga didapatlah bilangan Rhinolnya adalah 7,4901,86. Dengan adanya bilangan Rhinol, kemudian ada perbandingan kekasaran pipa dibagi dengan diameter. Dengan kekasaran pipa adalah 0,045 dikali 10 pekat min 3 per 0,2545 meter. Itu didapat perbandingan kekasaran pipa dengan diameter dibagi dengan 0,000177. Dengan adanya bilangan Rhinol dan perbandingan E per D perpotongan garis E per D 0,0077 dengan bilangan Rhinol 74901,86 kita akan bisa memperoleh F kekasaran pipa dengan bantuan diagram Moody. Dengan diagram Moody, dengan mencari perpotongan bilangan Rhinol dengan perbandingan E per D ini, kita akan memperoleh F-nya. Ternyata F-nya adalah 0,02. Dengan F 0,02 dikali dengan diameter, dikali dengan kecepatan dikuadratkan, dibagi dengan diameter pipa, dikali dengan 2 kali percepatan gravitasi bumi, sehingga kita memperoleh Meyer Losis pada pipa seksien 1A sebesar 0,018. Inilah kerugian akibat panjang pipa 15,6 meter, yang lebih dikenal dengan Meyer Losis. Jadi diperoleh bahwa pipa seksien 1A adalah 0,018. Berikutnya, pipa seksien AB dengan diameter pipa adalah 0,2027 meter. Dengan cara pipa 1A tadi, cara bentuknya sama, tetap mencari kekasaran pipa ini dengan bantuan nilai I per D, dengan bantuan bilangan Rhinol ini, sehingga didapat Losisnya, Meyer Losisnya adalah 0,084 meter. Ini untuk pipa AB. Caranya sama dengan cara menghitung dari pipa 1A tadi. Nah, kemudian, kita juga dengan cara yang sama, hitung kecepatan, hitung bilangan Rhinol, hitung E per D, kita juga akan dapat menghitung Losis yang terjadi pada pipa seksien CD, di mana didapat adalah 0,0377 meter. dengan kekasaran pipanya adalah F0,0186. Ini untuk Meyer Losis pipa CD. Berikut. Kemudian pipa DE. Pipa DE, kita langsung aja, dalam yang diameter 0,2027, yang penyelitian 4,15 meter, diperoleh Losisnya adalah 0,084 meter. Ini untuk pipa DE. Untuk pipa DE. Kemudian kita lanjut, untuk pipa F2, itu dengan cara yang sama, kita perlu diperoleh, adalah 0,155 meter. 0,155 meter. Dapatlah, Meyer Losis, pada sistem pemipaan itu, dengan cara mentotalkan. Dengan ditotalkan. Kemudian, kita menghitung Mineralosis. Mineralosis itu adalah kerugian adil yang disebabkan oleh elemen pemipaan, atau fitting, bisa dihitung dengan HM. HLM sama dengan K, V2G, atau F dikali LE, panjang ekipalian, dibagi dengan diameter, dikali dengan V2G. Untuk seksen 1A, minornya, itu diakibatkan oleh fitting, yang ada lambal falep, ada short radius elbow, dan branch of T. Panjang ekipaliannya adalah 7 feet, 18 feet, 47 feet, dengan dikompersi kometer, ada 2,1336. Untuk bal falep. Untuk short radius elbow, itu 5,4864. Untuk branch of T, itu 14,3256. Masing-masing, untuk bal falep ada 2. Untuk short radius, ada 3. Untuk branch of T, ada 1. Sehingga, total panjang ekipalian untuk bal falep, adalah 2 dikali 2, 1,1336. Jadi, 4,2672. Kemudian, untuk short radius elbow, 3 dikali 5,4, 5,4864. Dan, 16,4592. Untuk branch of T, adalah 1 dikali 14,3256. Jadi, kita totalkan bahwa panjang ekipalian untuk minor losses suction untuk fittingnya adalah 35,052. Dengan masukin angka-angka kepersamaan ini, F dikali LA per D, dikali V per 2G, itu akan diperoleh bahwa minornya adalah 0,041 meter. F ini adalah kekasaran yang kita peroleh dari perhitungan mayor tadi, mayor, mengeluasannya pada tipa sukses 1A. Kita dapat adalah 0,041 meter. Nah, kemudian, untuk tipa sukses 1A, caranya sama dengan tadi yang di atas menghitung minor pada 1A tadi. Ini kitingnya, banyak ikut dalam pit, banyak ikut dalam meter, ini jumlahnya, kuantitinya, ini adalah totalnya. Jadi, untuk tipa sukses 1A, kita perolehlah 0,038 meter. Ini adalah ke faktor GC, ke opsion GC adalah kekasaran F, untuk pipa sukses 1A, juga diperoleh dari minor tadi, di atas minolosis pipa AB. Nilai F. Jadi, didapatlah 0,038. ternyata pada pipa sukses 1A itu terdapat striner dan hetelosis 0,94 meter, sehingga besar hetelosis minor adalah 0,942 meter. 9,42 meter. Kenapa? Ini yang terjadi pada sukses 1A itu sepanjang AB 0,904, ditambah dengan 0,038 meter, sehingga adalah 0,942 meter. Sekarang lanjut. Kemudian CD, CD juga seperti itu. Di pipa CD itu ada, elemen pemipatnya ada ini, fittingnya ada ini, jumlahnya masing-masing. Ini total panjangnya, panjang ekipalannya. Dengan cara yang sama, kita hitung 0,18, kita ambil dari F mayor, plusis pada pipa CD di atas, pada saat menghitung mayor. sehingga ditambah adalah 0,3036 meter untuk mineral osis pada pipa CD. Kita lanjut. Kemudian pipa DE. Pipa DE, saya langsung aja, ini karena materinya agak panjang dikit, itu panjang ekipalannya adalah 27,43. dimasukin angka semua kita hitung, nah, LI27,43. Angka 0,19 diperoleh dari F pada saat menghitung mayor osis di atas. Ini diperoleh, di sini angka HLN-nya adalah 0,096 meter. Ini minor osis, minor osis pada pipa DE. Selanjutnya kita lanjut. Kemudian untuk DE, dia itu banyak sekali komponennya, ini dia semua, total ekipalannya adalah 92,35 meter. Kita hitung dia dengan persamaannya, ini dia, 0,19, saya ulang lagi, ini dapat dari pipa DE pada saat kita menghitung mayor osis, nilai F kekasar pipanya, dari mayor osis di atas, mayor osis di atas, pada pipa DE. Kemudian, adalah 0, dihitung adalah 0,33. Karena pada pipa seksinya F, E2 terdapat Corallius Flow meter dengan set 0,19 meter, dan kontrol kualitas 13,32. Sehingga, pada seksinya F2, kita dapat adalah 13,75 meter. Kita lanjut. Ini adalah untuk pipa F2. Kita lanjut. sehingga mayor osis dan minor osis kita totalkan. Mayor osis dan minor osis kita totalkan. Inilah angka yang dari minor dalam kurung ini, 0,018, 0,084, 0,037, 0,085, 0,155. Inilah mayor osis yang kita hitung di atas tadi. Ditambah dengan minor osis 0,041, 0,194, 0,34, 9,1, tambah 3,95. Inilah minor yang terjadi. Pada sistem pemipaan yang di atas tadi. Sehingga kalau kita jumbahkan, diproyek adalah sebesar 24,45 meter. Inilah kerugian mayor osis dan minor osis yang terjadi pada sistem pemipaan untuk mengalirkan crude oil dengan SGS 0,09, 0,797 tersebut. Nah, barulah kita menghitung, barulah kita menghitung V total pompa. V total pompa tadi katanya adalah V1 dikurang V2 dibagi rogi, eh, DIGAMA ditambah dengan V2 dikurang V1 dikuratkan langsung-langsung dibagi dengan 2 kali 9,81. Ditambah V1 dikurang V2 dikurang, ditambah dengan V1. Setelah ini semua kita hitung, ternyata adalah head pompa-nya adalah 339,7 meter. Dan dibulatkan menjadi 340 meter. Jadi inilah head yang dibutuhkan untuk pompa yang akan kita desain. Saya butuh head pompa adalah 340 meter. Atau yang tadi 339,7 kita bulatkan adalah 340 meter. Itulah head yang kita butuhkan. Selanjutnya, 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 kita menghitung net positive section head, NPSH. Dimana NPSA, untuk merancang pompa yang sesuai kebutuhan sistem, diperlukan perhitungan NPSA A, atau NPSA sistem adalah V1 dikurang dengan VV, tekanan titik 1 dikurang dengan tekanan uap, dibagi dengan gamma, ditambah dengan Z1 dikurang sigma basis. Kita masukin angka-angkanya P1, ini TV, dibagi dengan gamma, gamma itu adalah rho kali G, rho-nya adalah tadi seperti di atas, 0,797 dikali 9999 kilogran per meter kubik, yang adalah dapat masa air. Air, lalu dengan 9,81 meter per setuan, ditambah dengan 0,10,4, Z1, ditambah dengan losisnya, sigma HLS, 0,18, 0,084, 0,04, dan 0,942. Hingga NPSH A-nya adalah 9,319 meter. Terus kita lanjut. Sebelum kita mendesain sebuah pompa, kita harus tahu dulu adalah, menghitung dulu adalah namanya putaran spesifik NS, adalah putarannya dikali dengan akar kapasitasnya, debitnya dibagi dengan H pangkat 0,75. Karena dengan NS inilah kita bisa menentukan jenis impeller apa yang nanti kita pangkat. Jenis impeller apa yang kita pangkat. Nah, kemudian kita hitung, karena dia adalah tiga tingkat, tiga stake, three stake. Kita hitung, 300, RPM, maka pangkat 0,48 GPM. Nah, dibagi dengan 1,1, nambah speed, part tiga. Jadi, height ini tadi kita dalam meter, dikompersi menjadi feet. Jadi, height ini dalam bentuk feet, bukan dalam bentuk meter. 1,1, nambah speed. Karena dengan tiga tingkat, terlihat dibagi dengan tiga. Sehingga diperolehlah 741,22. Itulah putaran spesifik, atau spesifik speednya. Dan spesifik speed adalah 741,22. Dan, selanjutnya. Kita tengok, di ini, impeller design and pump, karakterist of function of specific speed. Ternyata, 700 itu berada antara 500 dengan 1000. Jadi, kita adalah mendesain pompa sentrikugal jenis radial untuk putaran spesifik yang tadi kita hitung, 740, karena 740 masih berkeseran di sini. Itulah dasar kita memilih. Berdasarkan putaran spesifik, kita bisa memilih jenis pompa apa, tipe pompa apa yang akan kita desain. Ini contohnya. Untuk 500, untuk 1000, untuk 2000, untuk 3000, untuk 5000, sampai 10000. Nah, berdasarkan NS inilah kita memilih bentuk pompa yang akan kita gunakan, bentuk sudu yang akan kita gunakan. Terus, kita lanjut. Ini juga, impeller design and pump, karakterist of function of specific. Ini adalah spesifik, ini perbandingan antara D2 dengan D1. Diameter mata impeller dan diameter ke luar sudu. Ini adalah persen efisiensi berbanding dengan putaran spesifik. Grafik perbandingan antara hubungan antara efisiensi dengan putaran spesifik. Kita lanjutkan. setelah kita mendapatkan minor loss, minor loss, dan mendapatkan head pompa, barulah kita bisa menghitung WHP atau water head horsepower. Water horsepower itu adalah gamma kali debitnya dikali head totalnya. Tadi gamma-nya ini adalah berat jenisnya adalah SG spesifik krut oilnya adalah tadi gravity-nya adalah 0,197 dikali dengan roh air 999.000 dikali dengan 9,81 dengan debitnya adalah 0,0276 atau per sepon dengan head pompa totalnya yang sudah kita hitung tadi di atas 340,15 meter. sehingga dia itu daya pompa yang kita butuhkan untuk mengalirkan debit yang 0,0276 ini dengan head total 340,15 meter kita butuh daya sebesar 73.501,59 Watt atau kita butuh daya adalah 73,501 5,9 Watt untuk ini desain ini kita harus mempertimbangkan dikali dengan dia dengan efisiensi hidrolisnya 0,83 efisiensi polimetrisnya 0,96 mekaniknya adalah 0,98 lanjut setelah kita dapat daya water force power atau daya air dari pompa itu sendiri kita lanjut kemudian berapa daya poros pompa berapa daya yang sampai ke pompa nah jadi BHP yang di atas tadi BHP bisa ditunggu dengan WHP dibagi dengan posisi operasional dimana tadi dayanya 75,735 51,59 Watt dibagi dengan efisi operasional adalah 0,781 sehingga diproses adalah 94.000 tersebut 8,554 itulah daya yang harus sampai ke poros atau BHP daya porosnya BHP nah kalau kita kompersi dari Watt ke HP adalah 126,77 HP inilah daya porosnya yang kita inginkan 126,173 terus kita lanjut dulu nah setelah kita dapat daya poros berapa daya sampai di poros kita akan menghitung berapa diameter porosnya atau DSH untuk mendapatkan DSH itu dari persamaan ini 0,5 SYP dibagi N sama dengan akar 16 kali M per V DSH pangkat 3 dalam kurung dikuadratkan ditambah dengan 16T per N DSH pangkat 3 dikuadratkan atau sama dengan 0,5 SYP per N sama dengan 16T per V DSH atau diameter sub diameter poros itu akan sama dengan akar pangkat 3 16 kali T kali N per 0,5 kali SYP setelah yield strength dari material N adalah safety factor DSH dari diameter poros atau sub M adalah moment bending dan T adalah torsi nah kita tinggal masukin DSH tinggal masukin angkanya 16M dikali dengan 2649 moment bending dikali ini kita pakai persamaan ini akar pangkat 3 16T kali N 0,5 kali SYP 16 kali torsi torsi kita perlu dikini 6300 kali HP per N nah ini tadi dalam bentuk HP dayanya dibagi dengan 3000 putarannya mendapatkan torsi 2649 731 inilah dia torsi 16 kali torsi dikali N faktor safety factor dibagi dengan 0,5 kali yield strength dari materialnya potong dari materialnya sehingga diapet biasanya adalah 1,76 776 atau sama dengan 0,029 kemudian diameter hub diameter force nya dapat sehingga kita akan memilih diameter hub diameter hub itu adalah 1,6 dari diameter hub jadi 1,6 dikali dengan 0,09 sehingga didapatlah diameter hub nya adalah 0,048 yang mana diameter hub diameter poros tengok pertemuan ketiga pertemuan sebelum ini jadi yang mana yang di hub yang mana yang di esa sudah berjelaskan pada pertemuan yang ketiga ini adalah pertemuan keempat baik masih sekalian kita lanjut sudah selain itu untuk mendesain impeller itu kita harus mengerti dulu tentang segitiga kecepatan atau velocity triangle untuk kontak di tiga itu sendiri disitu ada segitiga kecepatan di sisi masuk ini dia ada sisi keluar ini adalah kecepatan relatif sisi masuk kecepatan keliling U1 sisi masuk ini kecepatan C1 atau sama dengan kecepatan CM1 ada c1 meridian inilah alpha 1 ini adalah beta 1 yang penting antara W dengan antara angka 1 dengan kedua yang satu adalah sisi masuk yang kedua adalah sisi kedua berarti ini adalah kecepatan relatif sisi ke luar dan semua variable ini parameter ini akan kita hitung yang bertujuan nanti untuk menentukan berapa kelengkungan sudunya untuk menentukan berapa kelengkungan sudu dan ketebalan sudu jarak antar sudu baik selanjutnya nah pertama kita akan menengok dulu komponen inlet pada sisi masuk yang tadi pakai kode simbol-simbol 1 tadi disitu ada kecepatan meridian CM1 sama dengan C1 bahwa kecepatan meridian CM1 ini sama dengan CM1 itu sama dengan faktor koreksi kecepatan meridian ke CM1 dikali dengan akar 2xGxH 2GH kemudian CM bisa kita hitung bahwa ini kita bisa tengok dari grafik sebelah di bawah sini nanti bahwa di proyek adalah 0,012 dikali 2x9,81 dikali dengan 1 sehingga didapatlah kecepatan meridian di titik 1 di sisi masuk inlet adalah di sini posisinya sebesar 5,659 meter tersebut caranya berdasarkan putaran spesifik berdasarkan putaran spesifik berdasarkan putaran spesifik dan perbandingan diameter kita tarik garis yang menyinggung yang memotong garis perbandingan diameter ini kita tarik ke kiri sehingga kita dapat milih K begitu caranya untuk mencari milih K dari persamaan tadi bahwa CM1 sama dengan K kalau akan 2 berarti itu K itu kita perlu dari sama baik selanjutnya setelah kita mendapatkan kecepatan Prida masuk impeller kecepatan meridian kita bisa mencari berapa kecepatan yang masuk impeller yang masuk ke impeller itu berapa itu akan sama dengan channel sama dengan 0,9 kali CM1 yang kita dapat karena CM1 ada 5,659 meter per sekon dikali dengan 0,9 didapat kecepatan Prida masuk ke impeller yang disimbolkan dengan CO yang besar 5,094 meter per sekon kita lanjut tadi kita sudah menghitung kecepatan Prida masuk ke impeller yang disimbolkan dengan channel kemudian kita akan mencari kapasitas teoritis atau debit teoritis bahwa debit teoritis itu adalah debit perencanaan desain tadi 0,0276 meter per sekon dibagi dengan efisiensi pulmetrinya 0,096 0,076 meter per sekon dibagi 0,096 hingga debit teoritisnya kapasitas teoritis dari pompa yang akan kita desain ini adalah 0,0288 meter kubik per sekon adalah kapasitas teoritis pompa atau debit teoritis pompa terus kita lancang kemudian setelah kita dapat debit teoritis tadi di atas dan dimensi yang kita hidup di atas tadi kita akan menghitung berapa diameter mata impeller channel bahwa d0 itu diproduksi dari A0 A0 itu sama dengan debit teoritis dibagi dengan c0 adalah kecepatan adilan masuk ke impeller demi titik di atas tadi adalah 0,0288 meter kubik per sekon dibagi dengan kecepatan masuk impeller 5,094 meter per sekon kita hitung di atas tadi dia perlu luas penampang mata impeller adalah 0,00565 meter kubik kemudian kita menghitung adalah luas penampang hidrolis itu sama dengan V per 4 diameter hidrolis dikwadratkan sama dengan V per 4 kali diameter hidrolis 0,048 dikwadratkan penjumlahan A0 dengan AH itu adalah A0 aksen itu adalah 0,00745 meter kuadrat sehingga dikwadratkan 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 mata dikwadratkan dikwadratkan akar 4A0 aksen dibagi dengan V sehingga kita peroleh D0 0,09745 dikwadratkan diameter ininya 0,09745 ini yang kecil ini yang hitam ini yang kosong ini diameter airnya itu diameter hidrolis yang dimakan diameter dimana airnya tempat airnya masuk setelah kita menghitung diameter mata impeller kita menghitung yang namanya adalah kecepatan keliling bahwa kecepatan keliling sisi mask itu adalah U1 sama dengan KU1 kali akar 2GH akar 2GH yang KU1 ini adalah faktor koreksi kecepatan keliling KU1 dimana faktor koreksi kecepatan keliling KU1 ini bisa kita hitung dengan 0,0244 putaran NS dan putaran spesifik pangkat 2 kita hitung ini dia dapatlah 0,3168 sehingga KU1 bisa kita hitung ke KU1 akar 2GH kecepatan diperoleh kecepatan keliling pada sisi masuk sebesar 14,94 meter per sekon KU1 nya 13,94 yuk kita lanjut setelah kita bisa memperoleh KU1 dari atas tadi kita bisa menghitung D1 ini dia diameter inlet sudut diameter inlet sudut D1 D1 itu adalah KU1 kali 60 per V kali N ini adalah petaran komparas 3.000 RPM dengan kecepatan U1 kecepatan keliling U1 sisi masuk 14,94 meter per sekon dikali 60 dibagi V kali 3.000 RPM di proyek D1 0,0952 ini D1 tadi ini C1 ini U1 nah dengan ada U1 dan C1 atau CM kita bisa menghitung beta 1 sudut antara W1 dengan U1 beta 1 itu adalah perbandingan antara CM1 dengan U1 maksudnya angkanya 56,59 per 14,59 meter per sekon didapatlah 0,378 nah arkus tangen dari 0,378 ini arkus tangen dari 0,378 adalah 20,275 arkus tangen sehingga ini sudutnya adalah 20,7 di jadi sudut antara kecepatan keling inilah yang diambilkan kelengkungan sudutnya 20,75 kalau kita tengok gambar kembali ini sudutnya ini merupakan sudut kelengkungan ini sudut antara kelengkungan garis kelengkungan dengan perpotongan garis kelengkungan dengan kalau ini kelengkungan lingkaran dengan U2 dengan W2 misalnya itu yang diambilkan dengan beta ini berarti beta 2 dan ini adalah beta 1 sudah kita lanjut dulu jadi kita dapat B1 sudah sudah dapat beta 1 kita lanjut kemudian kita akan menghitung namanya faktor koreksi faktor koreksi penyempitan faktor penyempitan di sisi masuk itu akan sama dengan T T adalah jarak antar sudut dibagi dengan T dikurang dengan SU1 SU1 adalah proyeksi ketebalan sudut terhadap kecepatan keliling sedangkan S adalah ketebalan sudut jarak antar sudut adalah VD1 dibagi dengan Z proyeksi ketebalan sudut adalah S per sin beta 1 sedangkan SU adalah ketebalan sudut itu sendiri ketebalan sudut itu akan sama dengan 0,02 U2 per 100 dikurangkan kali D2 untuk menghitung koreksi penyempitan faktoris penyempitan kita menghitung dulu jarak antar sudut itu adalah V kali D1 dibagi Z disini kita asumsikan dulu bahwa jumlah sudutnya adalah 6 dengan tebal sudutnya 5,2 mm nanti di perhitungan terakhir bisa kita periksa apakah harusnya gitu atau tidak kita masukin angkanya ternyata jarak antar sudutnya jarak antar sudutnya itu adalah 0,0498 meter kemudian kita hitung proyeksi ketebalan sudut terhadap kecepatan keling SU1 S 0,052 0,052 dibagi dengan sin 20,15 jadi cara menghitung S 0,2 kali U2 per 100 kuadrakan D2 sehingga didapat adalah SU1 0,014 7 meter itu adalah proyeksi ketebalan sudut terhadap kecepatan keling SU1 0,0147 meter sudah kita lanjut nah habis itu kita hitunglah faktor koreksi ini oleh banyak faktor penyempitan ketebalan sudut tadi kan ini ketebalan jarak T jarak antar sudut ini persamaan ini ketebalan ini disini kita boleh sehingga faktor penyempitan koreksi penyempitan adalah 1,4 dengan berapa luas penampang sisi masuk A1 faktor penyempitan dikali dengan debit teoritis dibagi jam 1 penyempitan debit teoritis kecepatan meridian sisi masuk sehingga sehingga didapat A1 lepas penyempitan dimasuk adalah 0,00722 meter koreksi kemudian kita menghitung berapa tebal sudu tebal sudu adalah B1 A1 dibagi B1 A1 0,027 meter kode dibagi 3,14 kali dengan 0,025 meter sehingga didapat adalah tebal sudu nya adalah 0,0421 meter terus kita lanjut selain itu kita juga mau menghitung adalah faktor koreksi bentuk impaler itu merupakan dari perbandingan jari-jari inlet dan outlet sudu ditentukan sebesar 0,33 faktor bentuk impaler adalah 0,055 kurang 0,58 tambah dengan 0,6 simpatnya dua maka tambah dengan 0,55 tambah dengan 0,6 sim dua lima adalah 0,830 0,8035 sehingga bahasa faktor koreksi PFI di atau CP ini CP adalah 2 0,835 per 6 x 1 per 1 kurang 0,33 koreksi dengan CP nya adalah 0,384 kemudian kita menghitung kecepatan meridian ini rumus CP tadi ini faktor penyempitan B faktor penyempitan untuk CM2 adalah K CM2 ini faktor koreksi untuk kecepatan meridian 2 x 2 GH itu maksudnya angkanya didapat bahwa sisi CM2 adalah 4,245 meter setelah kita lanjut setelah kita memperoleh CM2 kecepatan meridian di sisi 2 kita bisa menghitung kecepatan keleidin di sisi keluar atau U2 diameter outlet impeller kecepatan keleidin di sisi keluar U2 CM2 per 2 tangan beta 2 tambah dengan akar CM2 per 2 tangan beta 2 dikodatkan lagi GH kurang 1 tambah cp untuk beta 2 ini adalah batas 25 derajat cc sehingga kecepatan keliling di sisi keluar adalah 46,562 meter dengan adanya kecepatan keliling di sisi keluar U2 kita bisa menghitung diameter keluar impeller D2 sama dengan U2 kali 60 P kali M sama dengan 46,562 meter atau 60 dibagi P kali dengan putaran kompan 3.000 yang didapat lah diameter sisi keluarnya adalah 0,2966 terus kita lanjut tadi sudah dibilang di atas bahwa setelah kita memperoleh diameter indeks diameter adalah kita maka kita lakukan pengecekan asumsi perbandingan jari-jari indeks dan atas itu adalah R1 per 2 sama dengan 0,295 meter per 0,296 meter sama dengan 0,32 sehingga CP nya kita peroleh dengan CP sama dengan 2 per 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 faktor penyempitan dibagi 1 per 1 kurang 1 per 2 dikorengan jadi dapat CP nya adalah 0,296 kemudian kemudian kita proleh U2 kecepatan keliling sebesar masin angkanya semua kita proleh kecepatan kelilingnya adalah 0,465 188 dari perhitungan tadi kita bisa menghitung D2 T 2 faktor penyempitan disitu keluar A2 dan B2 dan gambar sebagainya perlengkanya semuanya D2 jarak antar sudut koreksi jarak sudut faktor penyempitan disitu keluar A2 dan B2 kemudian kita cek tadi kita akan cuman asumsikan sudutnya adalah 6 apakah harus 6 apakah tidak bagaimana jadi kita bisa hitunglah Z nya Z nya adalah 6,5 kali dengan D2 ditambah D1 per D2 kurang D1 kali sin beta 2 ditambah dengan beta 1 per Z sama dengan 6,5 0,296 3 meter ditambah dengan 0,096 per 0,296 3 meter ukuran dengan 0,095 2 meter sin 25 ditambah 20,75 sehingga diperoleh Z nya adalah jumlah sudut untuk internenya itu kompas yang kita rancang ini adalah 4,91 kita beratkan 5 jadi tidak harus 6 yang kita asumsikan tadi di atas jadi cukup dengan 5 baik masih sekalian cukup sampai disini kalau ada saluran janggan ada kekurangannya maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati